Kita ke kabar selanjutnya, Pemirsa. Ada informasi dari Bogor, Jawa Barat, di mana pagi hari ini rencananya proses pengembalian bayi yang tertukar kepada masing-masing ibu kandung setelah melalui bonding selama satu bulan lebih akan dilakukan di Mako, Polres, Bogor. Setelah melalui proses adaptasi dengan masing-masing orang tua, bayi yang tertukar di rumah sakit Santosa Kemang, Bogor pagi ini akan dikembalikan ke orang tua kandung masing-masing. Rencananya acara proses pengembalian kedua bayi kepada orang tua masing-masing ini dilakukan di Mako, Polres, Bogor, di Cipino. Hari ini kita insya Allah melaksanakan penyerahan kepada ibu biologis yang masing-masing. Jadi insya Allah jam 9 nanti kita tunggu aja. Siapa aja Pak yang akan hadir? Dari Bapak Menko Pemka sama Ibu Menteri Pemka. Dua-duanya hadir ya? Insya Allah hadir. Berapa lama Pak proses bonding kemarin katanya sudah selesai? Sudah selesai, bonding insya Allah sudah terdapat. Nanti kita minta pendapat dari beliau-beliau semua kenapa tidak sudah terdapat. Sebelumnya dua pengacara dari masing-masing ibu yang bayinya tertukar yaitu Ibu Siti dan Ibu Dian melaporkan kasus bayi tertukar ke Polres Bogor baik secara pidana maupun perdata pada awal September lalu. Mereka menuntut ganti rugi atas kasus ini. Sebelumnya mediasi telah dilakukan oleh pihak Polres Bogor. Hasil tes DNA menunjukkan benar dua bayi mereka tertukar. Proses bonding atau pendekatan secara bertahap pun dijalankan oleh kedua belah pihak selama satu bulan sebelum pada akhirnya bayi dikembalikan ke masing-masing ibu kandung mereka. Ya pemirsa kabarnya pagi ini bertempat di Polres Bogor diagendakan penyerahan bayi tertukar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyerahan bayi tertukar sudah ada rekan kami Usep Saripudin yang akan mengabarkan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi Usep nampaknya sudah sebentar lagi akan dimulai. Seperti apa persiapan ya Usep di sana? Ya Eboni dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sejak pagi tadi sudah ada puluhan wartawan ataupun baik dari media cetak maupun elektronik Anda bisa saksikan di belakang saya ini. Mereka sudah menunggu kehadiran dari keluarga dari dua keluarga yaitu dari Ibu Dian dan maupun Ibu Siti Maulia dimana proses penukaran itu akan dilakukan dihadapan Menteri Menko PPM PKM maksudnya dan juga ada Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan itu akan dilakukan menurut jadwal sih pukul 9 waktu Indonesia Barat dan saya disini melihat ada sejumlah orang tua sekarang ini sudah hadir di belakang saya ini Anda bisa saksikan di belakang layar itu kehadiran Menteri pun ada RI 47 ya Menko Menko PKM baru saja hadir di Mako Pores Bogor di Sibinong ini dan nanti akan beranjak ke tempat dimana press conference akan dilakukan di tempat saya mengabarkan ini kemudian juga kedua orang tua baru saja hadir ada Ibu Dian ada dengan bayinya yang akan nanti dikembalikan ke masing-masing kemudian ada juga Ibu Siti Maulia nah Anda bisa saksikan sendiri di belakang di depan layar ini mereka baru saja tiba bersama rombongan Menteri RI 47 entah itu Menteri Menko PKM ataupun Menteri PPA ya dan informasi ini akan kami lanjutkan bahwa prosesnya nanti akan diserahkan dari masing-masing orang tua menyerahkan kepada masing-masing orang tua dari bayi yang ibu biologinya dan prosesnya sudah melalui bonding selama 1 bulan 2 hari tepatnya pada hari ini adalah hari ke 33 dan itu nanti kalau saya dapatkan informasi dari kedua orang tua dari Ibu Siti itu anaknya yang dia rawat selama ini itu sudah namanya diganti kemudian juga nama dia sendiri, nama anaknya sendiri nama anak kandungnya sendiri Ibu Siti Maulia itu sekarang yang sudah sama Budian dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan itu juga akan diganti namanya dengan melibatkan nama pengacara dua orang pengacara dan juga nama dari Kapolres jadi di bagian-bagian dari nama tersebut bagian dari nama pengacara maupun nama Kapolres itu akan dimasukkan menjadi nama si buah hatinya Ibu Siti Maulia tadi saya dapat informasi begitu melalui telpon kepada yang bersangkutan sementara demikian Eboni kembali ke Anda baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bogor Usep Saripudin